Nah sahabat ini adalah pupuk kohe kambing ya Kalau bisa kita cari kohe kambing yang sudah lapuk Nah seperti ini Ini kalau dalam tanaman itu bisa digunakan langsung Untuk tambahan pupuk di dalam pot Atau bisa juga di dalam tanah ya sahabat Ini bisa langsung digunakan sebagai pupuk Karena apa? Karena ini sudah lapuk Kalau sudah lapuk biasanya itu komposisi tanahnya dan unsur haranya itu sudah bagus Berbeda dengan ini Kalau ini adalah kohe kambing yang masih baru Itu biasanya mengandung jajat yang tidak baik untuk tanaman sahabat Oke sahabat, lihat banyak sekali Ini ngambil dari kambing sendiri ya sahabat Ini anak kambingnya, Alhamdulillah Oke sahabat Ini yang tadi kita jadikan pupuk Kita sekarang akan mengambil sampel dari tanah yang ada di Nah yang sudah menjadi, ini tahik kambingnya sudah menjadi tanah ya atau sudah lapuk Kita ambil sampelnya saja Untuk nanti dijadikan pupuk cair yang bisa langsung digunakan ke tanaman kita Jangan ragu, ini bagus sekali ya sahabat untuk tanaman kita Terutama yang bertanam di polybag Ini sangat bagus Kita ambil sampelnya sesu kemis saja Nanti kita akan cari lagi tanah di sekitar sini Yang bisa dijadikan sampel untuk pupuk, campuran pupuk organik nanti Nah sahabat, ini ada tanah lempung warna hitam ya Ini cocok sekali untuk tambahan pupuk pada campuran Nanti kita akan aplikasikan ya Nih, kita ambil saja sampelnya Kenapa saya mengambil tanah lempung ini Tanah lempung hitam, karena di sini Merupakan tanah dataran tinggi Lihat Jadi susah sekali untuk mendapatkan tanah lempung Biasanya di sini tanahnya seperti pasir ya sahabat Nah kita ambil sampelnya yang tanahnya hitam Biasanya kalau tanahnya hitam itu Sudah baik digunakan Nah ciri tanaman tanah yang bagus Biasanya Ada banyak Cacing atau organisme yang hidup Di dalam tanah sahabat Oke kita cari lagi sahabat Kita cari dekat Balong ya Nah di sini Ini bagus ini tanahnya sahabat Nah ini balong sahabat Atau kolam, ikan Ada ikannya Nah kita ambil Cari ini Tanah yang ada Atau bekas kotoran ikan Ini bagus sahabat untuk Penambahan pupuk Oke Kita cari sebelah sini Kalau bisa sahabat Kalau punya sawah Boleh ngambil dari tanah sawah ya Oke next Kita lanjut sahabat Nah ini sahabat Kita akan aplikasikan pupuk campuran ya Ini dari tanaman cabai ini Coba nanti bagaimana perkembangannya Satu minggu ke depan Ini pupuk campuran dari Kita mengambil sampel Tanah yang ada di sekitar kita Kita campurkan saja Ini bisa langsung digunakan sahabat Atau boleh disimpan Di ember Tiga hari Nanti bisa digunakan Oke Kita saksikan lagi Nanti Satu Pekan kemudian ya sahabat Ini pohon cabai Kita siramkan saja Bawahnya Dengan pupuk sayuran Sample tanah Yang ada di sekitar kita Oke next Nanti kita lanjut lagi Sahabat Sampai jumpa 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 Sampai jumpa